Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng dari majalah Mombi. Judulnya apa ya? Ah, judulnya Peri Rosen dan Kurcaci Smarty. Apa nih kisahnya? Peri Rosen itu adalah Peri Bunga Mawar. Seperti apa ya kisahnya? Yuk kita dengarkan dongengnya bersama-sama. Peri Rosen adalah Peri Bunga yang sangat cantik. Ia suka terbang di sekitar bunga-bunga berwarna merah. Aku harus selalu berada di dekat bunga-bunga merah yang cantik. Supaya aku pun selalu terlihat cantik. Pikir Peri Rosen yang sombong. Saat itu ia kedatangan Kurcaci Smarty. Selain pintar, Smarty suka sekali berteman. Saat melihat Peri Rosen, Kurcaci mengajaknya berkenalan. Halo Peri Bunga, namaku Smarty. Siapa namamu? Tanya Smarty. Peri Rosen berkata dengan sombong. Maaf ya, aku tidak mau berteman dengan Kurcaci. Mereka biasanya tidak suka mandi, kata Peri Rosen. Wah, sedihnya Kurcaci Smarty. Namun ia lalu melihat Peri Rosen terbang di dekat setangkai bunga merah yang indah. Kurcaci Smarty berteriak. Awas, jangan negati bunga itu. Nanti kau digigit. Teriaknya. Peri Rosen tak percaya. Ah, kamu bohong. Namun pada saat itu, seekor lalat mendekati bunga itu. Dan hop! Saat lalat itu hinggap, bunga itu pun tertutup. Ah, lalat itu dilahapnya. Peri Rosen sangat terkejut. Itu bunga pemakan seraga. Namanya Venus Flytrap. Jelas Kurcaci Smarty. Peri Rosen merasa bersalah. Maafkan aku, karena bersikap kasar tadi. Namaku Rosen, jadilah sahabatku. Kata Peri Rosen. Oh, senangnya Smarty. Ia mengajari banyak ilmu tentang tanaman padanya. Terutama ilmu bersahabat dan tidak sombong. Nah, begitu dongeng kali ini. Apa ya pesannya? Ya, sudah pasti. Kita tidak boleh sombong. Dan banyaklah punya sahabat. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Terima kasih telah menonton!